Pemirsa Pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat mempelajari pengelolaan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Dari sisi pengelolaan tersebut, Bandara YIA mampu mengakomodir budaya-budaya lokal dalam operasionalnya yang bisa diterapkan di Bandara Internasional Jawa Barat. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat mempelajari pengelolaan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulomprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latif, mengatakan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulomprogo lebih luas daripada Bandara Internasional Gertajati milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun proses pembangunan bandaranya sangat singkat, yaitu 8 bulan, sehingga mendapatkan penghargaan dari muri sebagai bandara dengan pengoperasi yang tercepat. Tetep menampakkan dari sisi pengelolaan manajemen Bandara Internasional Yogyakarta mampu mengakomodir budaya-budaya lokal dalam operasionalnya yang bisa diterapkan di Bandara Internasional Jawa Barat seperti mengakomodir UMKM, para seniman, dan berbagai kearifan lokal masyarakat. Ini sangat luar biasa dan tentu kita harus banyak belajar terutama dalam rangka mengakomodir UMKM, mengakomodir para seniman lokal, kemudian juga mengakomodir masyarakat yang terdampak karena pembangunan. Nah ini hal yang memang kearifan lokal itulah yang dikembangkan dengan rasa kemanusiaan. Tetep pun berharap pemerintah provinsi Jawa Barat mempunyai political will yang sangat serius untuk membenahi keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat. Humas, DPR Provinsi, Jawa Barat melaporkan.